Halo teman-teman balik lagi sama kita Mention Fish disini ya kan kali ini kita mau ganti air di tank-tank kita nih yang udah pada hijau-hijau nih tapi yang pertama kita tuh mau ganti air maru dulu nih guys karena kan sekarang tuh lagi rame banget tuh katanya ada bisa progress maru batik gitu-gitu terus cara progresnya gimana gini-gini lagi banyak banget tuh pro dan kontra apakah maru itu maru batik itu genetik atau progresan gitu kan nah sebelumnya kita tuh udah hampir mirip gitu sama maru batik ya kan nah sekarang kita tuh mau coba progress ulang sekalian ganti air maru-maru ini kita coba progress ulang ntar kalau misalnya berhasil jadi maru batik kita bagi-bagiin dah ilmunya ke teman-teman semua itu kayak gimana nah buat sekarang kita mau ganti dulu itu kayaknya sih maru-maru yang di atas-diatas ini nih nggak ke shoot sama kamera soalnya kita ganti pindahin ke tank yang background hitam ntar juga airnya kita kasih ketapang kokat pakai kayu secang dan kelakai juga guys Nah jadi jangan diskip-skip lanjut terus kita langsung bungkus ikannya kita pindahin ke aquarium baru guys Oke guys kali ini kita mau spill dulu ya wan maru nya itu yang kayak gimana yang udah hampir mendekati mirip-mirip ngebatik gitu tapi sorry dulu nih guys sebelumnya guys soalnya galeri kita kali ini lagi berantakan banget guys soalnya bekas habis live kemarin kan buat promosiin pakan-pakan dari temen-temen kita semua nah ini tuh maru nya yang mau kita progress ulang guys karena kemarin kayaknya salah progress dah kita kelamaan di tank putih tuh kalian bisa lihat kan di dorsal atasnya itu udah lumayan mengkilap-kilap guys sama ada tipis-tipis patternnya itu udah mau keluar cuma kayaknya kita salah progress karena di tank putih jadinya itu dorsalnya rada pucat nggak nggak pekat hitam gitu guys Nah sama ini juga nih yang dua nih pokoknya dua ikan ini kita bakalan pindahin ke tank yang background hitam sama kita ketapang pekatin guys ntar kita bungkus dulu ikannya guys biar gampang termindah-mindahinnya kali ini kita bakalan amanin dulu dari ikan ini aku ini mau dipersirin karena mau diisi ikan lain guys kita tuh perlu yang namanya dua plastik yang lebih gede ini ukuran ya berapa kilo kita sudah bisa berapa kilo pokoknya pas gede gua ngamanin ikannya ntar kalau pakai serok takutnya hidup-idupnya tuh lecet atau bahkan luka lah nah malahan masuk kemudian mau maik-baikin ekor-ekornya yang sobat-sobat gitu tuh lama guys prosesnya jadi langsung aja kita bungkus plastik ini dulu bisa langsung aja langsung aja kita singkirin dulu kayaknya ini lampunya kita singkirin dulu bisa satu-satu kita tuh bakalan masukin ikannya ke plastik ini dulu guys nah kita giniin dulu nih plastiknya nih biar gampang ikannya masuk guys ini plastik biasanya buat memang buat kita ganti-ganti air tuh ikan itu masukin ke dalam plastik guys karena aman ke air tuh kayaknya langsung target guys oke guys nah, kita bisa dikecilin nutra guys oke guys kita bisa dikecilin sih dan jangan jelena like kita balik air guys Terima kasih 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 Terima kasih